Polisi mencari orang yang memviralkan informasi tentang almarhum AM, remaja 13 tahun di kota Padang yang meninggal diduga akibat disiksa polisi. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menyebut informasi tentang kasus ini menyebar luas di media sosial tanpa bukti yang cukup. Pihaknya merasa menjadi korban trial by the press atau pengadilan oleh pers terkait dengan berita viral kematian AM. Kapolda menegaskan akan mengawal dan bertanggung jawab penuh dengan pengusutan kasus tewasnya AM. Dari Polda juga tidak tinggal diam, diri Intel Kam sudah jalan, diri Krim Um Krim sudah jalan. Untuk mencari siapa yang memviralkan itu, memeriksa itu, dia akan kita ambil, kita periksa, dia harus testimoni. Apakah kamu benar melihat, kamu kok ngomong begitu, kamu kan sudah trial by the press. Sudah menyampaikan di press sebelum fakta yang sebenarnya, ada faktanya yang sebenarnya itu cukup bukti atau tidak. Atau kamu hanya asumsi atau hanya ngarang-ngarang. Ini yang dirugikan sebenarnya kan institusi Polri. Andai kata nanti ditemukan novum atau bukti baru yang kemudian ada hukum anggota yang bertindak sesuatu yang tidak sesuai SOP, ya pasti kita juga akan menegakkan hukum anggota kami yang menyimpang dari SOP itu. Sementara itu keluarga remaja AM melalui kuasa hukumnya mendatangi Komnas HAM di Jakarta. Mereka berharap Komnas HAM membantu mengusut kasus tewasnya AM. Ada indikasi kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi kepada korban yang sudah meninggal, maupun korban lain yang menjadi kemungkinan terlapor ya, ataupun menjadi korban yang didampingi nanti oleh penasehat hukum, di mana mereka mendapatkan kekerasan dari oknum tersebut. Nah sehingga kami melihat upaya pencegahan dengan indikasi adanya tawuran yang belum terbukti tersebut, itu sudah jauh dari kewenangan kepolisian tersebut bila dilakukan dengan kekerasan. Sebelumnya pihak keluarga AM, remaja yang tewas diduga dianyai polisi menyatakan banyak kejanggalan keterangan mengenai kematian anaknya yang disampaikan pihak kepolisian. Keluarga yakin korban meninggal dunia bukan karena melompat dari jembatan, karena ada beberapa luka lebam yang ditemukan pada tubuh korban, dan keterangan beberapa orang saksi di lokasi saat korban diamankan pihak kepolisian. Saya nggak terima anak saya dibilang jatuh atau melompat, karena nggak masuk akal, ciri-ciri di badannya nggak seperti orang jatuh dari ketinggian. Kalau jatuh dari ketinggian itu minimal kaki patah, kepala pecah, dan ini anak saya, kepala-nya nggak pecah, kaki nggak petah, tangan nggak patah, yang ada cuma lebam di sini. Nah, itu pun kalau dia jatuh posisi dari keterang adit, kan dia dari jalur Lampu Merah ke arah Balai Baru, sebelah kiri jembatan tuh. Kalau dia melompat sebelah kiri, ditemukannya sebelah kiri, ini ditemukannya di bawah jembatan, di polo. Di tengah-tengah jembatan? Mungkin anak saya jatuhnya melayang gitu ke dalam, kan mungkin. Remaja AM tewas diduga karena dianiaya polisi pada 9 Juni 2024. Saat itu, AM disebut dianiaya setelah ditangkap karena terlibat tawuran. Tim Liputan, Kompas TV Seorang remaja tewas diduga akibat dianiaya polisi setelah terlibat tawuran. Dugaan ini muncul setelah orang tua korban melihat sejumlah luka dan kejanggalan, keterangan dari polisi. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mencermati kasus ini? Kita akan bahas bersama orang tua korban AM, berinisial AM, Afrinaldi Afif Maulana, serta Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Bapak. Saya juga nanti akan hadirkan, kita berusaha juga akan hadirkan, Direktur LBH Padang, Indira Suryani. Dan kami di Skalember dulu bahwa pagi hari ini juga berupaya untuk mengundang pihak kepolisian dari Kepolda Sumatera Barat, Irjen Paul Suharyono, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons. Saya ke Pak Afri dulu. Pak Afri, sebelum saya ajak berbincang, saya ucapkan turut berduka cita dan turut prihatin atas apa yang menimpa keluarga Anda ya, Pak Afri. Ya, Pak Afri, apa saja yang menurut Anda janggal dari keterangan polisi terkait tewasnya anak Anda ini, Pak Afri? Ya, itu janggal menurut saya, Pak. Maksudkan anak saya jatuh. Dari kondisi badannya itu udah jelas kalau itu bukan jatuh, Pak. Itu luka pengenean. Yang polisi bilang itu ditemukannya 11 jam. Padahal anak saya kejadiannya jam 4 dini hari, ditemukannya jam 11 siang. Itu sekitar 6 jam. Dan itu pun di badannya itu luka lebam semua, Pak. Bukan luka patah karena jatuh dari ketinggian. Dan itu pun di bawah itu sungainya dangkal cuma semata kaki orang dewasa. Ada banyak batu-batu di bawah. Kalau jatuh dari ketinggian itu patah-patah harusnya. Karena cukup tinggi jembatannya ya, Pak ya? Cukup tinggi, Pak. 30 meter lebih, Pak. Dan nah itu kondisi ditemukannya itu bukan seperti orang dewasa itu, tapi seperti diletakkan, Pak. Telentang gitu posisinya, Pak. Baik. Lalu menurut keterangan beberapa pihak begitu, saksi juga ini anak Anda disaksikan berbonceng dengan temannya sendiri, berinisial A ya, sebelum akhirnya ditemukan tewas. Sudah dengar keterangan dari temannya ini, berinisial A ini, Pak Afri. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Sudah, Pak. Mereka bilang sebelum kejadian itu mereka berkumpul-kumpul di daerah Gaung dan mau ke arah Balai Baru. Dan pas di dekat Polsek Turanji itu mereka ditendang dari belakang lalu terjatuh dari motor gitu, Pak. Dan terakhir si A ini bilang dia melihat anak saya itu ketika setelah dikrumuni polisi, dia nggak melihat lagi, katanya. Oke. Ini berarti menurut keterangan temannya ini, bahwa temannya berinisial A ini dibawa oleh pihak polisian, sedangkan sempat melihat gitu sebelum dibawa, anak Anda ini dikrumuni oleh pihak polisian dan setelah itu tidak bertemu lagi dengan anak Bapak. Begitu ya? Ya, tapi ada juga saksi yang kami temuti. Mereka bilang saya akan dibawa ke Polsek, katanya, Pak. Oke. Ya, saya ke Pak Yusuf Warsim dari Kompulnas. Temuan Kompulnas sejauh ini bagaimana, Pak Yusuf? Soal kasus ini. Baik, terima kasih. Dari kami pertama turut buka cita. Nah, tentu kami sebagai pengawas pada saat ini ada dalam pemberitaan, kami langsung memantau ke Sumatera Barat, minta itu didalami. Nah, sekarang kan sudah terang ini sebenarnya. Ini korban, ada meninggal, tentu. Apakah ini nanti bisa dijelaskan oleh orang tuanya? Ini apakah sudah dipisum atau belum? Jadi kan nanti ini kami kompulnas, tentu mendorong Polda Sembar agar peristiwa ini diselidiki. Diselidiki, dilakukan penyidikan, kemudian penyidikan, dicari apakah memang ada peristiwa pidana, apakah ini diduga penganiayaan, atau lebih jauh lagi, tentu ini diselidiki. Memang itu sudah jelas. Nantinya tentu dicari siapa terduga pelakunya. Intinya kami kompulnas sebagai pengawas, tentu mendorong agar ini diselidiki. Benar-benar dipastikan penyebab korban meninggal ini apa. Nah, sementara yang ada dalam pemberitaan diduga dianiaya oleh oknum kepolisian, tentu ini semuanya dalam proses penyidikan. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan nanti, apakah memang mengarah ke sana, tentu ini kita dorong. Nah, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Rinald, ini sudah di visum dulu. Kami sendiri pada hari ini barangkali akan memantau langsung, akan ke sana, tim kompulnas, untuk meminta klarifikasi, penjelasan dari Poldas seperti apa dulu, penanganannya awal ini seperti apa. Nanti akan kami lihat, kami tentu akan menyampaikan saran dan masukan agar peristiwa ini dapat dijelaskan secara hukum. Oke, begini Pak Yusuf, Anda tadi meminta kami menanyakan ke Pak Afri, sebagai orang tua korban, apakah sudah di visum dan lain sebagainya. Artinya, hingga saat ini Anda belum berkomunikasi dengan orang tua korban, maupun juga dengan Poldas Sumater Barat yang terkait dengan kasus ini, Pak Yusuf? Kami kan perlu konfirmasi. Saya sudah dijawab, sudah ternyata, belum. Makanya perlu konfirmasi dari orang tuanya, jangan sampai informasi yang kami kiri sepihak. Kami sudah berkomunikasi dengan Poldas. Jangan sampai kami sepihak perlu konfirmasi ke orang tuanya. Itu agar kalau sudah di visum, di situ akan bisa dijelaskan ini disebabkan oleh apa dan ini akan diselidiki tentunya nantinya. Artinya, untuk menghindari subjektifitas juga Anda tidak hanya mengonfirmasi pihak kompolisian, tapi juga harus berkomunikasi dengan pihak korban, kan? Begitu, Pak Yusuf, ya? Betul, betul. Kami terbuka untuk mendapatkan penjelasan apapun, termasuk apabila ada keluhan-keluhan, kompolis, kewenangannya kan menerima saran dan keluhan dari masyarakat. Sama-sama kita kawal, kita dorong agar ini benar-benar bisa diikiri secara profesional. Apa sebenarnya peristiwanya? Apakah memang benar diduga? Ada oknum yang menyebabkan korban ini meninggal dunia? Ini yang kita kawal. Baik. Kalau begitu, saya tanya juga ke Pak Afri, seperti pertanyaan Pak Yusuf tadi, yang ingin ditanyakan ke Pak Afri. Pak Afri, sudah di visumkah ketika marhum anak Anda ini dinyatakan meninggal dunia begitu? Sudah ada upaya visum sejauh ini? Sudah, Pak. Itu visum kami lakukan pada hari Senin, itu penemuannya hari Minggu, dan kami lakukan otopsi pada hari Senin, Pak. Sampai saat kemang, itu hasilnya belum kami ketahui, Pak. Bahkan hari Jumat kemarin, kami tanya itu pas sebelah hari, dan sekata Pak Kasasif Poresta, katanya hasilnya belum keluar, katanya, Pak. Oke. Dan yang saya terima juga informasinya, ketika anak Anda ini dibawa ke rumah sakit, begitu, setelah dinyatakan meninggal dunia, dan kemudian ke pihak keluarga, katanya tidak ada pernyataan bahwa anak Anda ini meninggal secara tidak wajar, begitu ya? Iya, Pak. Gimana, Pak? Ya, jadi anak Anda ini dinyatakan meninggal normal, jadi bukan meninggal secara tidak wajar, ketika keluar dari rumah sakit, begitu kira-kira ya? Informasinya yang saya dapat begitu? Belum, Pak. Kebetulan pas penyerahan jenazah itu, kami cuma diberi, dikasih surat kematian, dan itu, di dalam surat itu kosong, nggak ada penyebab. Ada keterangan apapun, begitu kan? Artinya, dianggap meninggal secara wajar, begitu kan? Iya, bisa jadi, Pak. Karena yang dilingkari itu, penyebab kematian belum diketahui, Pak. Oke, karena kalau memang anak Anda ini diduga penyebab kematiannya adalah dianiaya oleh kepolisian, biasanya surat kematian itu disertakan bahwa anak Anda ini meninggal secara tidak wajar. Tapi itu tidak ada di dalam surat keterangan kematian, begitu ya? Tidak ada, Pak. Cuma dilingkari, belum diketahui. Oke. Nah, sejauh ini, visum belum didapat. Lalu, berarti selama ini, pihak keluarga baru mendapatkan kesimpulan-kesimpulan sendiri bahwa anak Anda ini meninggal secara tidak wajar, begitu ya? Iya, Pak. Karena kami lihat dari kondisi badannya, kan, Pak? Kondisi badannya, ya? Iya. Oke. Setelah melihat itu, Anda baru menyimpulkan bahwa ini ada ketidakwajaran kematian anak Bapak ini, begitu ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Dan itu pun karena, ini Pak, diketahui, karena saksi yang kami temui, yang malam itu semuanya disiksa oleh anggota polisi, Pak. Hmm, oke. Sejauh ini sudah ada upaya untuk menggandeng Komnas HAM, Pak Afri? Iya, sudah, Pak. Kami langsung ini ke LBH. Ke Komnas HAM sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, pada saat ke LBH, apa saja yang dikonsultasikan dengan LBH, Pak Afri? Saat ke LBH, kami langsung meminta bantuan, Pak. Karena kami curiga, ini kematian anak saya ini tidak wajar awalnya, Pak. Oke. Makanya kami langsung ke LBH meminta bantuan hukum, Pak. Hmm, baik. Ini yang sudah ditempu upayanya, dan juga sudah menghubungi Komnas HAM, ya? Iya, dan kami akan mencana untuk meminta, ini, keterangan hasil otopsinya, Pak. Otopsi, ya? Dan juga hasil visum yang kabarnya juga belum ada, ya? Belum ada, Pak. Oke. Biasanya bisa cepat dikeluarkan sebenarnya hasil visum. Ini sudah berapa hari berjalan, Pak, visum ini? Ini sudah 16-17. Sudah 2 minggu lebih, 17 hari. Sudah 2 minggu, ya? Yang Bapak belum terima, ya? Hasil visum dan juga otopsi. Ya, 17 hari sekarang, Pak. Oke. Normalnya, Pak Yusuf, kalau hasil visum, hasil otopsi yang biasa dilakukan pihak kepolisian, apakah selama ini, dalam kasus yang sudah, di mana korbannya ini sudah meninggal dunia, atau memang wajar untuk, apa namanya, menelusuri akibat kematian seorang korban seperti ini, Pak Yusuf? Ya, inilah bagian dari hal-hal yang perlu kami mendapatkan klarifikasi. Sejak kapan ditemukan korban, siapa yang pertama sekali menemukan, apa laporannya ke polisi, sehingga mencuat informasi, ada dugaan, pengani didebabkan oleh oknuma. Nah, ini yang harus kita klarifikasi, termasuk, kan tadi saya masih minta konfirmasi, jangan sepihak informasi yang kami proles, sehingga tadi sudah clear bahwa benar sudah dilakukan visum dan belum diketahui hasilnya. Nah, tentu ini bagian dari hal-hal yang kami mintakan klarifikasi, jangan sampai sudah ada hasilnya, tapi belum disampaikan atau diberitahukan ke pihak keluarga korban. Ini yang harus kita klarifikasi. Ya, Kapolnas juga bisa ikut mendorong tentunya, kan Pak Yusuf, untuk segera memberikan informasi soal hasil visum dan otopsi ini? Betul, betul. Ini kan ada yang pasti ini keluarga korban menduga bahwa penyebab kematian korban anaknya, keluarganya ini dalam kematian yang tidak wajar. Maka tentu ini perlu diselidiki. Nah, sudah ada hasil visumnya, itu tentu perlu disampaikan kepada korban agar lebih jelas itu apa sebabnya. Tapi tentu, ini apabila dilakukan penyelidikan, tentu visum itu kebagian dari proses penyelidikan. Nah, yang pasti karena ini sudah mendapatkan penjelasan dari orang tua, ini sudah berjalan dua minggu, Maka, kami hari ini tim komponas akan ke Sumatera Barat untuk pertama meminta klarifikasi dan mendorong agar apabila sudah dilakukan penyelidikannya, maka pihak keluarga korban tentu bisa proaktif diberikan informasi-informasi bagai bagian dari wujud transparansi dalam penyelidikan penanganan meninggalnya korban. Oke, Pak Yusuf begini, ini ada catatan khusus dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, kontras, begitu ya. Ini mencatat ada kasus kekerasan dan penyiksaan oleh anggota polisi yang tidak bergeming atau tidak berjalan kasusnya. Dalam tiga tahun terakhir yang mencapai enam ratusan kasus. Ini dikarenakan menurut mereka, menurut kontras, budaya kekerasan di polisian ini termanifestasi dalam tugas-tugas polisi di lapangan termasuk pengawasan yang lemah. Ini ada poin pengawasan yang lemah, di mana ini adalah ranah kompolas juga untuk mengawasi kinerja kepolisian. Bagaimana responan Anda soal ini? Pengawasan lemah tentu dilihat dari mana dulu. Kalau dari sisi regulasi ya memang kita punya keterbatasan. Punya keterbatasan untuk bisa mengawasi secara lebih tajam misalnya. Pengawasan kita kan paling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita mendorong agar penanganan kasus-kasus itu dilakukan secara profesional misal dengan adanya penerimaan saran dan keluhan masyarakat. Nah ketika kasus mendapat peraturan publik, kita kan sudah mengerti bagaimana publik menyorot itu. Maka kita memantau langsung. Yang perlu dipastikan di dalam pemantauan tadi, apakah penanganannya ini sesuai dengan SOP dan prosedur atau tidak. Kalau ada dugaan kekerasan di dalam penanganannya itu, itu sudah sesuai dengan prosedur. Itu bagian dari hal-hal yang kita awasi. Hanya kompolas tidak bisa berlaku sebagai penyidik. Karena tidak punya kewenangan untuk menyidik. Yang punya kewenangan itu tetap penyidik. Kami meminta klarifikasi penanganannya kepada penyidik. Makanya informasi yang kami dapatkan sudah dipisum, maka perlu saya mintakan konfirmasi dari orang tua. Jangan-jangan, belum, ternyata sudah. Nah sekarang saya mendapatkan informasi, orang tua belum mendapatkan hasil visumnya. Sudah dua minggu, nah ini kita harus dorong agar tiap penyidik, Bapak, kepolisian proaktif memberikan perkembangan penanganannya kepada keluarga. Itu bagian dari, sekali lagi, wujud transparansi. Oke. Bicara soal pengawasan juga nih, Pak Yusuf. Saya juga dengar dari Kompolnas ada wacana begitu ya. Salah satu bentuk pengawasan yang paling mungkin dilakukan adalah pemasangan kamera pada seluruh anggota polisi yang bertugas di lapangan atau body camera ya. Nah hal ini sudah diwacanakan lama sebenarnya oleh Kompolnas, saya sempat dengar itu. Bagaimana teknisnya nanti dan bagaimana ini bisa terwujud dan kapan bisa terwujud? Saya akan tanyakan kepada Pak Yusuf, tahan dulu jawabannya. Kita akan jeda dulu, Pak Yusuf. Akan dijawab sesaat lagi oleh Kompolnas di Sapa Indonesia. Ya, bicara tindak pengawasan kepada pihak polisian agar tidak sewenang-wenang dalam menangani suatu perkara begitu ya. Menghindari tindak kekerasan. Ini ada wacana juga dari Kompolnas. Bentuk pengawasannya adalah memberikan pemasangan kamera, body camera pada seluruh petugas yang bertugas begitu. Yang ada di lapangan dan hal ini juga sudah lama sebenarnya diwacanakan oleh Kompolnas. Masih on the track wacana itu atau rencana itu Pak Yusuf? Dan bagaimana teknisnya nanti dan kapan bisa terwujud sekirah-kirah? Ya, jadi begini. Saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan meninggalnya almarhum Ananda Afip ini. Tentu ada pemberitaan itu diduga disibatkan oleh Oknum. Tentu ini harus direspon oleh Kolda diselidiki apapun hasilnya apakah benar atau tidak tentu ini yang kita dorong. Sehingga kami belum bisa berkesimpulan sebagaimana yang diduga itu. Yang pasti ini ada korban perlu diselidiki. Apa yang menyebabkan itu meninggal? Kalau memang ini ada pidana, maka dicari siapa pelakunya. Apakah benar yang sementara yang diduga itu oleh Oknum? Nah ini yang harus kita dorong agar ini bisa diselidiki. Nah terkait dengan pengawasan kami, kami memang sudah pernah mengusulkan untuk body cam. Body cam itu sebagian sudah bertahap, sudah dilaksanakan. Khususnya yang ada di lapangan misalnya terkait dengan penanganan unjuk rasa. Itu sudah ada beberapa Polda yang sudah menerapkan body cam. Nah kami sendiri terus tentu mendorong. Ini adalah bagian dari bentuk pengawasan melekat pada diri personil yang ditugaskan. Itu sejarah bertahap dari Polda seluruh Indonesia ini sudah berapa persen yang sudah dilaksanakan? Intinya ini prosesnya kan bertahap. Bertahap terkait dengan kemampuan di masing-masing Polda. Ada yang satu polres. Ini intinya kami sudah memberikan usulan kebijakan soal ini. Ini dalam tahapan sudah mulai berjalan. Kita akan terus memantau karena ini adalah usulan kebijakan kami yang kita harap secara bertahap bisa dilaksanakan. Terutama di kaitannya anggota yang berada di lapangan. Misalnya personil lalu lintas, pengawasan unjuk rasa, pengamanan di lapangan. Termasuk patroli juga ya? Patroli termasuk ke penyidik secara terbatas yang itu melakukan pemeriksaan seseorang. Melakukan interogasi seseorang ya perlu ada public game. Tapi sebenarnya kalau di ruang penyidikan kan tidak perlu ada public game. Di ruang penyidikan itu harus ada kamera CCTV. Ini yang harus juga kita wujudkan bersama bahwa kalau memang ada wajah seperti itu, itu positif. Kata Polda sudah melaksanakan hal itu. Semoga bisa cepat terlaksana untuk seluruh petugas kepolisian agar bisa juga kita mengawasi bersama. Dan bukti autentik itu, saintifik, yang ilmiah begitu. Ini bisa terbukti jika memang sudah ada body cam itu ya. Nah saya ke Pak Afri lagi, mohon maaf. Pak Afri, ini kan mohon maaf almarhum anak bapak ini pada saat diduga katanya mendapatkan penganiayaan oleh pihak kepolisian. Dan mengapa ada dugaan seperti ini? Ini karena juga ada video viral yang tersebar di media sosial begitu. Bahwa ada yang merekam tindakan kekerasan oleh pihak, diduga ya, diduga oleh pihak oknum kepolisian terhadap anak bapak. Bapak sendiri sudah melihat video itu dan sudah mengetahui siapa yang merekam video itu Pak? Sudah Pak, saya sudah melihat video itu dan saya sudah bertemu dengan saksi A itu. Dan juga sudah bertemu dengan saksi-saksi yang lain Pak, yang ketangkap malam itu. Mereka semua mengalami penyiksaan Pak. Dan penemuan anak saya ini pun di lokasi mereka ditendang jatuh, juga di dekat mereka dikumpulkan, yaitu di Polsek Turanji. Itu dekat dari lokasi penemuan anak saya Pak. Oke, artinya justru bapak melihat rekaman ini juga makin mengafirmasi gitu ya. Dugaan bahwa anak bapak ini mendapatkan tindak kekerasan sebelum meninggal dunia. Begitu ya Pak ya? Iya Pak. Oke. Ini video ini sudah tahu siapa yang merekam dan asalnya dari mana begitu Pak Afri? Sudah Pak. Dari mana itu asal videonya? Itu asal videonya dari kami Pak. Oh. Dari pihak orang tua korban gitu maksudnya? Iya Pak. Dan Anda sudah mengetahui ini sekarang video ini viral dan di media sosial juga ada tagar di media X, media sosial X, Justice for Afif. Anda juga sudah mengetahui soal ini ya? Sudah Pak. Oke. Nah ini saya tanyakan juga ke Pak Yusuf. Saya bertanya ketika pihak kepolisian justru malah mencari orang yang memviralkan video viral, ya video ini, video yang dianggap polisi melakukan kekerasan, alih-alih mencari penyebab dugaan tewasnya almarhum anaknya Pak Afri ini. Bagaimana respon Anda soal ini? Ya memang sepatutnya apapun yang terkait dengan meninggalnya korban ini, informasi-informasi yang diketahui oleh seseorang, apakah itu pertama sekali atau terkait dengan informasi yang ada di dalam viral misalnya itu, tentu seperlunya untuk kepentingan penyelidikan agar mengungkapkan peristiwa apa yang sebenarnya, apa yang menyebabkan meninggalnya almarhum ini. Nah jadi keperluannya sepatutnya untuk kaitannya dengan penyelidikan meninggalnya almarhum Afri ini, itu tentu kita akan mendorong agar tidak menimbulkan bias dalam persepsi publik yang kita harapkan sekali lagi, karena ini sudah dua minggu, maka proses penyelidikan ini terus dilakukan, terlepas ada yang memviralkan atau tidak, kalau itu menjadi bagian hal-hal yang perlu digali mendapatkan informasi kesaksian, apalagi tadi sudah mendapatkan informasi dari orang tua korban, tentu ini sangat penting menjadi masukan kami kepada kepolisian bahwa saksi-saksi ini apakah sudah dilakukan pendalaman, minta keterangan, tidak fokus kepada, sekali lagi tidak fokus kepada sesuatu yang viral. Kalau memang itu ada informasi yang perlu digali, tidak apa-apa, menjadi bagian dari proses pembintaan keterangan untuk penyelidikan, bukan terkait dengan sesuatu di luar penyelidikan kasus ini. Ini satu hal positif, karena yang justru ditekankan pihak kepolisian, ini sepertinya kalau saya membacanya, ini siapa yang memviralkan dan akan ditindak secara hukum karena sudah menyebarkan berita bohong, alih-alih begitu sepertinya harusnya barang bukti, video viral itulah dijadikan bahan untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan lanjutan, begitu ya Pak Yusuf ya? Ya itu bisa menjadi masukan informasi yang perlu didalami apakah disitu ada petunjuk, karena petunjuk sendiri kan merupakan alat bukti, itu yang perlu didalami. Jadi seperlunya tidak terkait dengan persoalan viralisasi itu, tapi apakah ada informasi yang bisa dijadikan, petunjuk itu yang kita dorong. Ya, saya coba juga untuk menghubungi Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang, Indira Suryani. Selamat pagi Bu Indira. Selamat pagi Mas. Baik. Ya, Bu Indira, ini kita sudah memperbincangkan sejak awal tadi apa saja temuan dari pihak keluarga korban, lalu juga kompolnas, nah kalau dari LBH temuannya apa saja soal ini, soal kejanggalan kasus yang menimpa anaknya Pak Afri ini? Jadi memang pertama ya, kenapa LBH Padang sangat yakin ada penyiksaan itu saat kejadian, satu memang lebam di tubuh korban, dan kami temukan korban-korban lainnya juga mendapatkan kekerasan penyiksaan, kan kami tidak menemui mereka langsung, lalu mengidentifikasi, memfoto, mendokumentasikan, ketika Polda Sumbar mengatakan, mereka yakin bahwa tidak ada prosedur yang dilanggar saat itu, kami merilis foto-foto yang kami miliki, dan nanti kami sekitar jam 11 akan ke propam Polda Sumbar untuk melaporkan hasil temuan kami ini, ada kemudian kami ingin meyakinkan kepolisian, memang saat itu terjadi penyiksaan, karena memang dari hasil foto identifikasi kami, keterangan saksi-saksi anak, seperti itu. Dan kemudian kemarin kami juga berupaya ya, datang ke lokasi TKP di bawah jembatan Kuranji, saya pergi dengan tim ke sana, dan berbicara dengan beberapa warga yang ada di bawah jembatan yang melakukan proses rekonstruksi, proses perbaikan alur air, jadi saat itu dari keterangannya, dia katakan saat kejadian, air itu sangat dangkal, sekitar selutut, saya juga sempat menanyakan, di mana pastinya mayat Afif Molena ditemukan, dia menunjukkan, dan kemudian warga mengatakan saat itu air dangkal, dan sekarang air ini dalam, karena sudah kami keruk dengan eskapator ini, karena dalam proses pengerjaan. Nah, dalam situasi itu yang kami lihat, bahwa kalau memang ada terjadi lompatan, mungkin lebih fatal lagi akibatnya, dan kami juga memperhatikan kompresi pers dari Polda Sumbar yang mengatakan bahwa lebam-lebam di tubuh korban ini, kuat indikasi adalah lebam mayat gitu. Kami saat ini sudah berkontak gitu ya, mencari dokter-dokter forensik yang kami kenal untuk menanyakan soal lebam mayat, dan dari hasil itu kami temukan bahwa lebam mayat itu bukan muncul 7-8 jam begitu, jadi ada informasi yang kami terima dari dokter forensik, lebih dari itu begitu ya. Dan kemudian kami juga akan mengambil hasil otopsi ya, meminta salinatopsi, karena kami berpikir bahwa jika memang kami masih meragukan hasil otopsi ini, kami tentu akan mencari sekan opinion atas kasus ini begitu, mencari dokter forensik dan lainnya. Itu yang akan kami lakukan ke depan ya Bang. Baik, otopsi juga belum ada hasilnya dari pihak kepolisian, dan tadi juga Pak Afri bilang hasil visum juga belum didapatkan begitu ya, Bu Indira ya? Iya, ini agak lama ya, karena waktu itu keluarga mengatakan sekitar hari, sekitar ini ya, visumnya itu kan sebelum dikuburkan begitu, dan ini cukup lama hasilnya, dan kami meresak juga segera mengeluarkan hasil visum dan otopsi, dan tentu saja keluarga dan kuasa hukum ingin mendapatkan hasil otopsi itu. Oke, dari sejumlah fakta yang sudah Anda utarakan tadi, ada sejumlah kejanggalan, tapi di sisi lain polisi menyebut tidak ada nama AM, atau anak dari Pak Afri ini ya, yang menjadi korban, diduga menjadi korban. Di daftar remaja yang ditanggap, karena diduga melakukan, hendak melakukan tawuran. Artinya AM tidak pernah dibawa ke kantor polisi. Bagaimana Anda bisa mematahkan argumentasi polisi ini, Bu Indira? Jadi, ada beberapa titik yang perlu dicurigai. Pertama, di jembatan, lalu di depan Maposek, Kuranji, Keposek Kuranji, dan di Keposek Kuranji, lalu mereka dibawa ke Polda Sumbar. Jadi, ada keterangan, mungkin itu sudah digelar juga di beberapa media, ada keterangan salah satu anak yang kemudian itu juga yang kami temui, dia juga menjadi korban penyiksaan, dan dia katakan, ada dia melihat satu anak masuk, dia duluan ada di Polsek Kuranji, dan anak itu masuk begitu dengan beberapa orang, dan ada di dekat dia begitu agak jauh, dan kemudian dia, kami lihatkan, kamu tahu namanya siapa? Tidak, apakah orangnya ciri-cirinya begini, dia waktu itu pakai baju ini, dia mengatakan, iya, dia, dan kemudian dia katakan, dia sempat minta ampun, ketika saya melihat, saya dipaksa untuk melihat ke arah lain oleh polisi, dan saya juga dipukul kepalanya, dan saya waktu itu setelah mendengar dia minta ampun, polisi berkata, ada yang pinsan, ada yang pinsan. Nah, itu keterangan yang kemudian kami kunci ya, dan kami tentu ingin segera saksi-saksi ini dilindungi begitu, karena memang dari hasil investigasi kami, ada beberapa titik-titik yang kami curigai, apakah di jembatan, di Polsek, dan juga di depan Polsek begitu, ada tiga titik itu, yang kemudian harus diidentifikasi dengan jelas begitu, di mana keberadaan konflik saat itu. Oke, ini yang saya tekankan juga, saya highlight tadi dari pernyataan Ibu Indira, bahwa harus juga ada perlindungan saksi, sehingga tidak lagi merasa terancam ya, saksi-saksi ini jika memang nanti lanjutan dari penyelidikan dalam kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisi ini berlanjut. Nah, saya ke Pak Yusuf lagi, Pak Yusuf, Anda juga sepertinya dari Kompolnas tidak akan bekerja sendiri begitu ya, dan akan ada kolaborasi dengan KPAI, LPSK, lalu juga KPPA yang ada di daerah, di Padang sana. Sejauh ini sudah terkoordinasikan itu semua untuk mengusut dugaan kekerasan dari polisi yang di Padang ini? Pak Yusuf? Baik. Dari kami dan KPAI sudah melakukan komunikasi dan koordinasi, dari sejak awal mencuat dalam pemberitaan viral, KPAI meminta kami untuk memberikan atensi. Itu sudah kami lakukan dengan KPU, jadi sama-sama kita kawal, apalagi kalau memang ada pengaduan ke Komnas HAM, tentu karena Kompolnas punya MOU dengan Komnas HAM, pasti kami akan bersinergi dengan Komnas HAM mengawal kasus ini. Apalagi tadi dijelaskan oleh pihak Ibu Indira, kaitannya dengan penanganan tawuran, apabila memang itu ada di duga melanggar SOP, tentu pihak Polda Jabar tidak akan sungkan-sungkan, akan memberikan penegasan kepada yang melanggar SOP di dalam, apabila ada penanganan tawuran yang itu dituga ada kekerasan, pasti kami pastikan itu akan diberikan sanksi nantinya. Hanya sekali lagi, karena ini sudah ada korban, al-mahrum api, tentu kita harus mendorong ini diselidiki secara profesional. Apakah memang benar ini disebabkan oleh adanya ulah oknum, tentu hasil pendidikan inilah yang sama-sama kita kawal, kita dorong, apalagi sudah ada pihak LPH Padang, tentu informasi apapun yang dimiliki kami sangat terbuka untuk bisa menerima apapun keluhan-keluhan sama-sama kita kawal, agar ini benar-benar bisa dicuntaskan siapapun yang diduga pelakunya nanti, kalau memang itu diduga disebabkan oleh adanya penganayaan. Oke, baik. Pak Afri, tadi juga sempat disinggung soal perlindungan saksi dan korban. Sejauh ini Anda sebagai pihak keluarga, pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan begitu atau intimidasi misalnya selama Anda melaporkan dugaan kekerasan yang dialami al-mahrum anak Anda ini, Pak Afri? Kalau saya pribadi, enggak ada Pak. Cuman paman anak saya itu mendapat pelakuan ketidaknyamanan Pak. Bentuknya seperti apa ketidaknyamanannya? Seperti selalu ada orang yang berdiri di depan rumahnya pakai motor, melihat rumahnya itu sering Pak. Di dini hari, malam hari, tengah malam, siang juga, sudah ada di, apa namanya, kata-kata menakut-nakuti paman anak saya juga. Pokoknya yang mengalami itu paman anak saya yang kebanyakan, Pak. Oke. Tapi dari pihak keluarga ini, sejauh ini belum ada pengalaman seperti itu ya. Tapi ada paman dari anak bapak ya. Artinya adik dari, adik atau kakak dari Pak Afri ya? Kakak dari istri. Oh, kakak dari istri Pak Afri. Yang saat ini mengalami dugaan intimidasi begitu dari pihak-pihak tertentu. Tapi ini juga semoga didengar juga oleh pihak kepolisian bahwa ada intimidasi, ada yang mengawasi begitu ya kira-kira ya dalam beberapa hari kebelakang ini setelah ada laporan begitu dugaan kekerasan yang di alami anak bapak. Artinya, sampai saat ini pihak keluarga merasa memerlukan ya adanya perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban, Pak Afri. Iya, Pak. Iya. Ya, merasa perlu ya untuk ada perlindungan dari LPSK. Sudah berkomunikasi dengan LPSK, Pak Afri? Iya. Belum, Pak. Baru dengan LBH, Pak. Kami komunikasi. Baru dengan LBH. Oke. Kalau gitu saya ke Bu Indira lagi. Perlukah segera akan ada koordinasi dengan LPSK untuk melindungi saksi dan korban ini, Bu Indira? Iya, hari ini anggota LBH Padang yang ada di Jakarta, mereka akan datang ke LPSK pada siang hari ini meminta perlindungan. Dan kami ingin ini disegerakan begitu agar kemudian perlindungan saksi-saksi lebih terproteksi, apalagi ini anak. Dan kemudian jujur saja, Bang, sebenarnya sebelum saksi A itu datang ke Polres, dia sudah bertemu dengan kami dan kami sempat mencatatkan keterangan dan ada beberapa keterangannya yang berbeda dari yang dia berikan ke kami dan keluarga dan yang diberikan ke polisian. Keterangan apa itu, Bu Indira? Jadi waktu itu saksi ini mengatakan bahwa dia kemudian memang ada komunikasi soal akan lari atau melompat itu dan kemudian kami menanyakan apakah kamu melihat dia lompat dan kemudian dia mengatakan tidak dan kemudian dia katakan dia dibekuk dan dia melihat dikerumunin gitu. Terakhir kali dia melihat AM ini dikerumunin gitu. Dan waktu itu karena dia anak, tentu saja kami tidak bisa meminta kuasa langsung kepada dia. Tentu kami izin kepada keluarganya yang memberikan kuasa kepada kami. Lalu kontak kami keputus dengan mengatakan dia punya semacam om lah di polda atau apa. Nah ini situasinya dan kami hilang kontak sampai saat ini tidak bisa kami temuin. Oke, ini perbedaan keterangan ini juga diduga mungkin saja ada intimidasi di tengahnya sehingga ada perbedaan keterangan itu begitu ya, Bu Indira? Ya, karena kita harus ingat kasus AM ini bermula viral ketika saksi A ini diwancarai oleh keluarga dan kemudian di-up langsung di media sosial sehingga kemudian datanglah banyak pemberitaan itu dan kami turun karena kasus ini viral di media begitu. Dan keluarga juga datang ke kami dan kami ditemankan oleh keluarga untuk bertemu dengan saksi lainnya, anak-anak lainnya yang juga mendapatkan tindakan penyiksaan begitu. Jadi proaktif keluarga untuk mencari saksi-saksi dan kemudian mendokumentasikannya itu sangat luar biasa sebenarnya. Dan ini yang harus kemudian kita kawal bersama untuk keadilan bagi Afif Malona dan kawan-kawannya. Baik, ini juga sudah cukup viral juga ada tagar justice for Afif begitu di berbagai jejaring media sosial. Semoga ini bisa juga didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengungkap apakah betul ada dugaan kekerasan di alami oleh Afif, Ananda Afif atau tidak. Terakhir saya ke Pak Yusuf dan juga nanti ke Pak Afri ya. Pak Yusuf ada pesan yang ingin Anda sampaikan sebelum saya tutup perbincangan kita pagi hari ini? Ya, sekali lagi kami hari ini akan mewantau langsung di Polda Sumbar. Tim akan ke sana meminta pertama klarifikasi dulu. Nanti kita akan mendengarkan apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian. Di dalam penanganan ada korban almarhum Afif ini yang meninggal dunia. Nah, isinya bagaimana nanti kita akan mendapatkan penjelasan dan kami akan mendorong apapun perkembangan terkait dengan penanganan yang sudah dilakukan tentu dari pihak keluarga perlu diberikan informasi sebagai wujud transparansi. Nah, terkait dengan yang terakhir disampaikan oleh Ibu Indira tadi, terkait dengan saksi tadi itu, itu perlu kita dorong nanti agar dimintain keterangannya. Dan itu sekali lagi dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel sehingga terhindar dari dugaan-dugaan apapun yang itu kaitannya dengan ancaman ataupun intimidasi. Baik, Pak Afri terakhir, apa pesan Anda untuk publik dan juga mungkin pihak kepolisian sebelum saya tutup perbincangan kita pagi hari ini? Silahkan Pak Afri. Pesan saya semoga Pak Kapolda benar-benar mengusut kasus disini dengan benar gitu dan secara terbuka, terang-terangan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Oke, baik. Indonesia, saudara, telah meratifikasi konvensi anti-penyiksaan ke dalam undang-undang anti-penyiksaan sehingga praktek penyiksaan harus dihapuskan atau zero tolerance against torture. Jadi tidak dibenarkan dalam hal apapun, meskipun itu aparat kepolisian ataupun bergah hukum untuk melakukan kekerasan terhadap pelaku ataupun korban dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Terima kasih yang sudah bergabung pagi hari ini, narasumber saya ada anggota Kompolnas atau Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, lalu juga ada orang tua dari Almarhum Korban AM, Afri Naldi, dan juga ada Direktur LBH Padang Indira Suryani. Sekali lagi kami prihatin dengan apa yang dialami Pak Afri dan keluarga turut berduka cita ya, Pak Afri. Semoga sehat selalu semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi para narasumber saya dan saudara.